Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah rekan sosiologi 79 Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Untuk memperbaiki HP PIPO P17 Pro HP ini mengalami kendala ketika menyalakan kamera Restart dengan sendirinya Setelah saya mencoba untuk googling Ternyata permasalahannya ada di baterai Artinya baterai HP tersebut bisa jadi diperbaiki Cuma karena dalam hal ini Tidak saya tidak memiliki alatnya Maka saya akan mencoba untuk membongkar HP PIPO P17 ini dan mengganti baterainya Nah baiklah kita mulai saja tutorialnya Pertama-tama silahkan anda bongkar Casing belakang dari HP ini Tentunya harus dengan ekstra hati-hati Karena kalau terlalu tergesa-gesa Akan pecah Jangan peralatan sederhana kita mulai saja untuk membongkarnya Anda bisa menggunakan blower dulu supaya lem di pinggir-pinggir ini bisa anda buka Tapi karena ini sudah berapa kali saya bongkar maka gampang sekali Jangan terlalu dalam ya karena ada beberapa kabel fleksibel Jangan terlalu dalam ya Dari dalamnya disini ini baterainya ya Baterai di dalamnya disini ada beberapa baut ya kita bongkar saja langsung ada beberapa baut dengan warna dan ukuran yang berbeda silahkan anda ingat saja letak baut tersebut baiklah kita lepaskan saja bautnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini dalamnya kita coba untuk lepaskan fleksibelnya laksibal yang satunya selanjutnya tinggal kita tarik saja karena disini ada penariknya kita tarik saja sudah bisa kita ambil baterainya tinggal kita coba masukkan baterai yang baru baterai yang baru ini baterainya nggak ada penariknya ya kita coba pasangkan fleksibelnya kita repotkan dulu kemudian kita pasangkan fleksibel yang satu sampai berbunyi kok ya ini sudah amannya sudah ketarik yang ini ini sudah bisa kita pasangkan tinggal kita pasang lagi selamat menikmati 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 kita rapatkan supaya akan terjadi ya bisa kita buka kita coba kameranya nggak ada masalah ya udah bisa nggak ada masalah ya tinggal kita charge itu saja tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati